Kali ini aku akan membagikan pengalaman aku sendiri ya, yang ini aku gak mengarang ataupun mengambil dari referensi yang lain, jadi bener-bener pengalaman aku sendiri bisa mendapatkan 3 sumber penghasilan, yang itu aku dapatkan dari satu keahlian, satu pengalaman aku yaitu adalah menguasai meta-ads. Buat teman-teman yang punya skill dan pengalaman yang lain, misalnya kayak desainer grafis, ataupun programmer, ataupun bisa bikin website kayak gitu, itu teman-teman masih bisa nyimak video ini karena tetap bisa diperhatikan untuk kalian ya, yang penting kalian nanti nyimak sampai akhir video karena pengalaman ini itu aku apa ya, kristalisasikan dari sejak 2019 ya, sejak dimana aku serius YouTube ini ya, Tentangnya teman-teman cukup melihat video ini beberapa menit aja, tapi udah ngerti inti seharinya ya, nah itu 3 sumber penghasilan itu apa aja guys. Oke guys, kembali lagi dengan Fusik Konsultan Meta-ads, yang kali ini kita ngebahas tentang Digital Creator ya, dimana di series ini itu kita ngobrolin tentang apapun yang bisa dijual secara digital, yang kali ini adalah skill dan pengalaman kalian, yang ini POV-nya adalah dari pengalaman aku pribadi ya, nah teman-teman agar nanti kalian itu bisa finally ya, bisa menghasilkan 3, eh sorry, bisa mendapatkan 3 penghasilan tadi ya, teman-teman yang bagian pertama kalian wajib apa? Oke yang pertama kalian harus wajib unlock, unlock apa? Ya unlock skill kalian ya, kalian harus menguasai satu keahlian dan terbukti menghasilkan, ya terbukti menghasilkan. Karena ini bisa dibedah menjadi dua, yaitu adalah menghasilkan pertama untuk diri sendiri ya, kalau teman-teman mengikuti Youtube aku sejak dari awal, teman-teman pasti melihat bahwa ya, aku memang sudah terbukti menghasilkan untuk diri aku sendiri ya, dan aku juga mau sharing tambahan ya, itu aku pernah juga mengikuti semacam acara digital marketing ya, selama 3 bulan, yang itu dipilih dari ribuan peserta, dan itu yang dipilih hanya 99 orang, dan aku terpilih, ya dengan terpilihnya itu kan berarti memang skill aku terbukti gitu ya, itu POV dari aku. Dan ada juga yang menghasilkannya itu untuk orang lain, nah mungkin yang kedua ini bagi sebagian orang, itu agak aneh dan agak kurang bisa diterima, tapi faktanya aku melihat sendiri ya, teman aku itu bikin perusahaan ya, dimana dia itu ngerekrut karyawan, itu benar-benar fresh gak punya skill, nah setelah masuk di perusahaan dia, baru tuh karyawan tersebut itu apa, diajarin skillnya, yang disini konteksnya adalah dia diajarin tentang minta ads, tentang bikin website dan sebagainya gitu, ya kita ambil aja minta adsnya aja, setelah dia bisa, terus digunakan tuh sama perusahaannya, dan ternyata memang bisa gitu. Nah, kalau teman-teman yang ternyata kok, yang bisa menguasai keahliannya itu dari yang kedua, untuk orang lain, it's okay, gak usah minder, itu juga nanti bisa jadikan sumber penghasilan. Oke, setelah kalian udah unlock disini ya, punya satu keahlian, dan terbukti menghasilkan, baru nih kita ngomongin bisa dapet 3 sumber penghasilan. Nah, yang pertama itu adalah employee income, ya employee income itu sebenarnya tadi ya, kalau misalnya kalian itu udah berhasil membuktikan sama orang lain, itu juga termasuk employee income ya. Nah, cuman disini aku mau ngebahas yang ini, jadi employee income disini adalah kerja dengan keahlian ataupun pengetahuan kamu. Nah, kalau dari pengalaman aku pribadi, yang pertama adalah kerjasama atau kolaborasi. Yang di aku itu bener-bener dikerjakan full WFA, walaupun memang dari pengalaman aku ketika kemarin kolaborasi ya, sama orang Semarang ya, suatu brand fashion ya, aku nggak bisa disclose brand-nya apa gitu, itu awalnya memang aku ketemu secara online ya, ketemu online, ngobrol, makan gitu kan, nah terus tangan-tangan gitu kan. Terus di akhirnya kita kerja bareng kolaborasi selama 3 bulan, dan 3 bulan itu ya ketemunya cuma di awal doang itu aja ya. Selebihnya kita ketemu secara online, ya mentok-mentok kita zoom gitu kan, ngediscuss kayak, oh ini kontan iklannya yang dimatih yang mana, terus sebaiknya kontan iklannya yang berikutnya apa, kayak gitu, itu dari sudut pandang kalau dari seorang advertiser meta-ads gitu ya. Oh teman-teman yang punya skill yang lain nanti bisa disesuaikan gitu. Dan untuk besaran bagi hasilnya, itu nanti bisa disesuaikan. Kalau di aku kemarin itu di angka 60-40 ya, 60-nya untuk partner aku ya, 40-nya di aku. Kenapa masihnya kecil gitu? Karena ini closing-nya di dia. Jadi aku meyakini kalau penjualannya, penjualannya bukan di kita, kita nggak punya hak yang lebih gitu. Nah nanti teman-teman perjanjian kayak gimana itu bisa disesuaikan gitu. Nah terus yang kedua adalah, mungkin teman-teman disini adalah tipe orang yang, ya di bagian kedua yang disini adalah, nggak mau kerjanya itu sama partner ya, nggak mau bagi hasil, maunya punya bisnis sendiri, itu bisa. Jadi kalian bisa kerja di bisnis online sendiri, yang ini bersumber dari skill kalian. Ya misalnya kalian punya, kalian minta ads gitu, terus kalian bikin bisnis online sendiri, itu bisa. Bahkan juga aku pernah melihat juga orang, sebagai seorang programmer bikin bisnis sendiri, itu juga bisa. Bisa bikin website sendiri, misalnya gitu. Itu bisa bikin website-nya sendiri, atau menjual skill-nya itu sendiri, itu juga bisa. Yang kedua adalah straight by our income. Jadi yang kedua ini, ini bener-bener kalian itu dibayar itu per jam, ya. Dan ini biasanya permintanya seperti kayak training online. Nah ini kalau dari pengalaman aku pribadi sendiri, aku pernah ya memberikan training secara online. Nah kalau training itu biasanya memang ditujukan untuk kayak lebih kayak newbie, orang yang belum-belum pernah bisa menguasai skill tertentu, terus kalau pengen bisa. Itu aku pernah di awal-awal, itu ceritanya, mungkin teman-teman juga udah pernah denger cerita ini. Jadi aku share video pengalaman aku, eh ada orang yang minta kepingin detail dari nol. Dan pada saat itu aku mau gitu kan. Tapi setelah beberapa klien, akhirnya aku menolak itu karena aku ternyata nggak kompatibel dengan newbie gitu. Akhirnya aku ubah programnya menjadi konsultasi gitu. Nah kalau training online ini berapa dapetnya? Nah itu relatif ya sebenarnya ya. Kalau dulu di awal aku ngecas kayak 200, 300 sampai 500. Nah itu nanti kalian ngecasnya berapa tergantung marketnya. Coba riset aja gitu. Terus berikutnya adalah ngisi webinar ya. Ngisi webinar ini biasanya itu ngisinya semacam kayak 1 jam, ataupun 1 jam setengah, 90 menit gitu ya. Itu biasanya nanti termasuk juga dengan tanya-jawab gitu. Nah itu aku pernah dibayar sama suatu perusahaan, eh gitu ya, itu di harga 90 menit itu dapet 2 juta. Itu pernah ya teman-teman, itu pernah. Aku pernah gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau ngadain webinar sendiri, itu sebenarnya juga bisa ya. Dan itu apakah termasuk dibayar per jam? Ya aku kurang tahu. Teman-teman kalau yang dibayar sama perusahaan, itu jatuhnya memang trade by our income. Terus yang berikutnya itu adalah konsultasi. Ya itu sampai sekarang juga masih berjalan. Kalau yang training online untuk nubi kan udah enggak. Nah kalau konsultasi ini di aku sekarang masih berjalan. Jadi dengan pengalaman aku selama ini ya, itu ada orang-orang yang memang membutuhkan insight aku untuk ngebedah iklannya mereka. Ya aku pakai bahasa yang lebih umum aja ya. Mungkin mereka ada yang merasa ingin diperbaiki iklannya gitu kan dan sebagainya. Nah itu konsultasi. Nah konsultasi di sini kalau teman-teman mau bikin juga yang serupa, Itu teman-teman nanti bisa bikinnya modelnya adalah per jam. Itu yang paling umum ya. Kalau di aku modelnya adalah satu paket konsultasi itu empat kali pertemuan. Sebenarnya ada yang juga yang dua kali dan ada yang beberapa beli yang dua kali. Cuman mostly kebanyakan dari mereka itu konsultasinya yang empat kali. Supaya apa mereka bisa aku lihat dan mereka juga bisa melihat perkembangannya kayak pertemuan pertama. Nanti aku bedah tuh. Apa yang boleh berbaiki? Kedua, tiga, dan empat gimana progresnya? Lalu yang ketiga adalah semi-passive income. Ya ini adalah penjualan dari orang yang mau mempelajari keahlian dan pengalaman kamu. Ya ini memang agak asing ya term ini. Cuman ini menurut aku cukup gurih. Jadi pertama ini pastikan dulu ya. Tadi ya kita balik ke poin pertama. Kamu punya keahlian dan pengalaman yang terbukti. Nah terus yang berikutnya adalah ada permintaan dari market. Ada nggak nih orang-orang yang butuh dengan keahlian dan pengalaman kalian? Ya kalau nggak ada, ngapain ya? Atau kalau ada tapi sedikit, ya coba dipikir-pikirin. Nah kalau ada dan jumlahnya itu lumayan memuaskan kalian secara finansial, nah kalian bisa menyediakan ya. Dalam formalnya adalah e-course tanpa group. Nah ini kenapa aku nyebutnya semi-passive gitu. Jadi kalau kita biasanya melihat di luar sana orang nawarin e-course ya. Tentunya disini aku ngomongin e-course yang bagus ya. Itu biasanya akan ada bandirin adalah group tanya-jawab selamanya. Nah berarti kalau itu selamanya, berarti katakanlah harganya e-course yang kalian jual harganya adalah 500 ribu. Tapi kalau itu ada support selamanya, ya berarti selamanya angka 500 ribu itu akan berkurang terus. Tapi kalau katakanlah kalian menjual e-course 500 ribu dengan support tanya-jawab satu jam misal. Ya berarti kalian satu jamnya itu dibayar, yang pertama adalah kalian dibayar untuk e-course-nya, yang penting adalah dibayar 500 ribu untuk satu jamnya. Itu kalau jelas seperti itu. Tapi kalau nggak ada kejelasan yang pakai group selamanya, ya berarti ya intulah. Itu misalnya kalau di aku ya, aku jual Facebook Ads Anti Dukun Series Premium. Itu nggak ada grupnya dari tanya-jawab. Tapi kalau misal ada orang yang punya rezeki lebih, kepengen ada tanya-jawab, itu ada penawaran yang lebih yaitu Facebook Ads Anti Dukun Series Premium yang pro. Yang ini harganya lebih. Dan PTW itu ternyata aku bikin penawaran ini itu cuma iseng-iseng aja. Ternyata so far ada beberapa orang yang membeli itu juga. Jadi kenapa disebut semi-passive income? Karena ketika ada orang beli, ya kamu nggak perlu ngapain-ngapain. Tapi kenapa kok semi? Karena untuk bisa mendapatkan penjualannya, ya agar orang-orang mau mempelajari itu, teman-teman harus nge-drive traffic ya. Baik bikin konten secara organik ataupun kalian menjalankan iklan. Nah untuk yang semi-passive income ini, berapa sih nanti nominal yang bakal kalian dapatkan? Itu nanti tergantung berapa harga yang mau kalian tawarkan ke market. Nah untuk tahu harga berapa yang tawarkan ke market, kalian reset aja. Orang-orang yang punya skill dan pengalaman kayak kalian, itu ngejualnya di harga berapa? Ya kayak gitu. Terus misalnya kalian temu, oh orang ini nih ngejual di harga 500 ribu. 500 ribu itu value-nya dia ini, ini, ini gitu. Kalau aku mau ngejual minimal sama kayak dia, berarti aku harus ada pembedanya apa gitu. Nah kalau apa, bedanya ternyata dicari dan bisa mendatangkan perubahan yang luar biasa ke orang yang nyari. Nah mungkin aku bisa ngejualnya lebih kayak gitu ya. Oke guys, itu aja untuk berbagiku pada kali ini ya. Semoga nanti skill dan pengalaman kalian bisa mendatangkan cuan yang lebih dan manfaat untuk orang lain juga. As always, maybe always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye. Terima kasih.